Dengan satu pekerjaan kita bisa menghasilkan dolar dari beberapa sumber website besar di internet. Apakah mungkin? Jawabannya amat sangat mungkin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara bisa menghasilkan dolar ataupun memaksimalkan penghasilan dolar kita di internet dari satu pekerjaan tapi kita bisa mendapatkan 5 sumber income secara bersamaan. Simak video ini mulai dari awal hingga akhir karena saya akan bahas lengkap bagaimana cara tahapannya dan bagaimana cara melakukan pendaftarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di youtube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Seperti yang kita tahu, mendapatkan uang dari internet itu mempunyai banyak sekali cara dan amat sangat beragam. Tapi pada video kali ini, saya pastikan caranya mudah dan metodenya masuk akal untuk digunakan ataupun dicoba dan setelah menonton video ini, saya harap teman-teman semuanya bisa langsung praktek dan menghasilkan dolar-dolar yang ada dari website yang akan kita bahas pada video kali ini. Tanpa basa-basi, kalian bisa langsung buka browser kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan Google, terserah kalau seandainya kalian mau menggunakan HP, laptop, ataupun PC. Setelah itu, kalian bisa langsung ketikan Involve Asia. Seperti ini tulisannya. Langsung enter. Di urutan paling atas ini, yang bertuliskan skalakan penghasilan pemasaran afiliasi Anda dengan Involve, ini adalah website yang akan kita gunakan untuk bisa mendapatkan dolar dari internet. Setelah itu, kalian bisa langsung klik websitenya, dan kalian akan diarahkan ke halaman website seperti ini. Jadi ini adalah halaman website Involve Asia. Ketika kita scroll ke bawah, website ini itu bekerja sama dengan beberapa platform-platform besar. Salah satunya yaitu Lazada, Tokopedia, Shopee, AliExpress, Shopee PH, Watson Indonesia, TKVN, dan masih banyak lagi. Cara kerja yang akan kita gunakan pada website ini yaitu menjadi afiliator. Tapi perbedaannya atau menariknya menggunakan website ini, dengan menggunakan website ini, kita bisa menjadi seorang afiliator dari berbagai macam platform-platform besar. Kalau kalian lihat di layar kalian masing-masing, ini adalah program afiliasi yang ditawarkan dari website ini. Ini adalah top 6 dari afiliasi-afiliasi platform-platform besar yang ada di website ini. Jadi, dengan sekali kerja, kita secara nggak langsung sudah bisa mendapatkan afiliasi-afiliasi dari Shopee, Lazada, Amazon, Zalora, atau Sephora. Yang mana pembelinya itu rata-rata tidak hanya dari Indonesia, melainkan dari mancanegara. Berarti, peluang untuk kita bisa mendapatkan dolar besar itu amat sangat tinggi. Karena website ini profesional dan kerja sama platformnya itu sudah banyak, maka kita bisa menggunakan afiliasi dari website-website besar seperti Amazon. Kalau yang kalian tahu tentang program afiliasi itu dari Shopee, setelah itu dari Tokopedia, perbedaannya dengan website ini, kalau seandainya dari platform-platform itu, kita hanya bisa afiliasi dari satu platform saja. Kalau seandainya kita menggunakan info-fasia, kita itu bisa menggunakan afiliasi dari berbagai macam jenis platform. Yang mana brand-brand yang ditawarkan juga tidak brand-brand kecil, melainkan brand-brand profesional dan brand-brand besar. Seperti yang kalian lihat di layar kalian masing-masing di sini, ini adalah program kerjasama yang sudah dibangun website ini dengan brand-brand besar. Seperti Nike, Tokopedia, Spot Direct, Air Asia, Ice Headwear, dan masih banyak lagi. Yang mana berarti peluang untuk bisa mendapatkan dolar itu semakin tinggi atau semakin besar. Karena di sini kita bisa melakukan afiliasi lebih dari 2-3 platform besar yang ada di internet. Faham ya sampai di sini? Nah, untuk cara daftar di website ini, kita bisa scroll ke atas. Setelah itu di program partner di sini ada program afiliate. Sebenarnya program yang ditawarkan di sini tidak hanya program afiliate, masih banyak lagi. Kalau seandainya kalian punya website, kalian bisa menjalin partnership atau kerjasama dengan website ini dengan menggunakan website. Kalau seandainya kalian adalah seorang content creator, kalian bisa menggunakan website ini untuk afiliasi pada konten-konten kalian masing-masing. Yang mana itu nantinya akan menjadi sumber income sampingan atau tambahan buat kalian para content creator. Oke, setelah itu langsung klik afiliate yang di sini. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita scroll ke bagian paling bawah sampai menemukan dapatkan lebih banyak pemasukan afiliasi. Setelah itu klik daftar. Setelah klik daftar, kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran seperti ini. Jadi ada beberapa kolom yang harus kita lengkapi. Ingat ya, buat teman-teman semuanya, untuk melengkapi kolom-kolom yang ada di sini, saya sarankan menggunakan data pribadi yang asli. Karena info of Asia ini bukan website sembarangan, melainkan website profesional. Karena nantinya ketika kita sudah selesai melakukan pendaftaran, akun yang kita gunakan atau data diri yang kita gunakan untuk mendaftar akan direview dulu oleh pihak website. Apakah kita layak atau tidak. Karena memang website ini adalah website profesional. Yang tidak semua orang itu bisa melakukan program partner afiliasi di website Involve Asia. Oke, langsung kita isi di sini. First namenya Kerah, setelah itu kuning. Akun display namenya Kerah Kuning. Indonesia dan email addressnya kalian isi menggunakan email kalian masing-masing yang masih aktif. Setelah sudah diisi seperti ini, buat password kalian masing-masing. Setelah itu kalian ulangi password yang sudah kalian buat tadi. Dan di bagian terakhir ada 5 kolom. Yang pertama yaitu alamat website kalian atau alamat sosial media kalian masing-masing. Setelah itu display nama atau tampilan nama yang ada di sosial media kalian. Setelah itu nanti kalian pilih property dan kategori. Setelah kalian isi di sini property urlnya sudah selesai atau alamat sosial media kalian. Dan kalian ketik tampilan nama yang muncul nantinya pada alamat sosial media kalian. Setelah itu property type-nya saya pilih influencer dan kategorinya saya pilih others agar saya bisa lebih variasi nantinya ketika memilih produk-produk yang akan diafiliasikan. Setelah itu langsung centang I agree dan klik create account. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman seperti ini yang mana ada tulisan yang mana artinya yaitu mereka telah mengirimkan email verifikasi ke email saya atau ke email yang saya gunakan untuk melakukan pendaftaran tadi. Setelah itu kita bisa langsung cek email kita masing-masing. Nah ini adalah email yang saya dapatkan dari info vasya. Jadi di sini ada beberapa pesan dan ini adalah link verifikasi yang telah dikirimkan oleh info vasya. Kita bisa langsung klik link verifikasinya. Setelah itu kita akan diarahkan kembali ke info vasya dan kita bisa langsung klik ke dashboard akses di sini. Nah ini adalah tampilan dari dashboard info vasya. Dan di sini ada berbagai macam jenis produk yang sudah siap kita jadikan afiliasi. Kalau kita lihat di sini ada beberapa tulisan-tulisan kecil terkait informasi komisi yang akan kita dapatkan nantinya dari produk-produk besar seperti ini. Seperti yang kalian lihat di sini ada adidas Indonesia komisi yang kita dapatkan itu 5,6% komisi dari orang yang ngeklik link kita yang sudah kita share. Dan seperti yang kita tahu di sini kalau kita scroll ke bawah ada banyak banget. Di sini misal ada platform trip. Nah untuk komisi yang kita dapatkan itu bisa sampai 4,9% komisinya. Setelah itu di bawah masih ada banyak lagi Lazada dan juga beberapa sosial media yang lainnya. Mungkin teman-teman baru tahu bahwa produk-produk yang ada di Lazada itu bisa diafiliasikan atau bisa menghasilkan dolar. Meskipun kita tidak mempunyai barang tersebut. Menariknya di website ini kita itu tidak hanya mendapatkan komisi dari afiliasi produk-produk saja. Melainkan kita juga bisa mendapatkan komisi dari afiliasi makanan. Seperti yang kita lihat di sini, Involve Asia sudah bekerja sama dengan GrabFood. Yang mana komisi yang kita dapatkan itu bisa sampai 0,91 dolar. Kalau seandainya kita kurskan berarti kurang lebih sekitar 10.000 rupiah komisi yang kita dapatkan dari satu penjualan. Kalau seandainya kita rajin dan tekun, amat sangat mungkin dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan 50.000 sampai 100.000 dari orang-orang yang sudah ngeklik link afiliasi kita. Di bagian kanan di sini ada salah satu box yang berisi current earning. Setelah itu klik conversion and sell amount estimated earning. Informasi buat teman-teman semuanya, MYR itu adalah Malaysia Ringgit. Jadi pendapatan kita nantinya akan dikurskan ke mata uang Malaysia Ringgit. Sedangkan pendapatan kita nanti dilihat dari sini. Jadi ini adalah klik setelah itu conversion. Ketika kita sudah bisa mendapatkan kurang lebih 50 atau 80 klik, maka nantinya akan muncul di sini berapa persen konversi dari dolar-dolar yang sudah kita dapatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana cara melakukan penarikan uangnya ketika kita sudah menghasilkan beberapa puluh dolar, mungkin hingga bisa mencapai ratusan dolar. Di bagian kanan di sini ada tulisan withdraw di sini. Kalian bisa langsung klik. Jadi pada tampilan ini, semua pembayaran dari produk ke kita itu akan masuk list history-nya di sini. Tapi sebelum kita melakukan penarikan, kita harus melengkapi beberapa kolom pendaftaran atau form pendaftaran yang masih kurang lengkap. Bagaimana caranya? Di sini ada tulisan fill up payment details berwarna biru. Kita bisa langsung klik. Nah, di sini kita bisa melengkapi data diri-data dirinya. Untuk metode pembayarannya di sini menggunakan Paypal dan menggunakan wire transfer atau transfer menggunakan antarbank. Kalau saya sendiri, itu lebih nyaman menggunakan Paypal karena kalau untuk sekarang itu Paypal lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu. Harus mempunyai kartu kredit dan lain sebagainya. Melainkan kalau sekarang itu amat sangat mudah. Jadi siapapun bisa mempunyai akun Paypal atau Electronic Wallet. Nah, kalian bisa melengkapi beberapa kolom ini. Setelah itu kalian klik save change atau simpan perubahan. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi cara kerjanya cukup sederhana. Kalian hanya memilih beberapa produk dari brand-brand besar. Setelah itu kalian akan mendapatkan komisi dari produk-produk yang sudah diklik. Ingat ya, hanya di klik saja kita sudah bisa mendapatkan komisi. Apalagi mereka melakukan transaksi. Maka kita pasti mendapatkan komisi lebih banyak daripada orang-orang yang cuma. Ngeklik sana, ngeklik sini. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Dan buat kalian semua, kalau seandainya cara ini cocok buat kalian, kalian bisa lanjutkan hingga mendapatkan beberapa ratus dolar. Kalau seandainya kalian tidak cocok menggunakan cara ini, kalian bisa mengunjungi channel saya karena di sana ada beberapa video-video atau cara-cara menghasilkan uang dari internet dengan menggunakan website-website yang lain. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.